Kembali di Anggius Pagi, pemirsa ratusan hewan ditelantarkan pemiliknya di ruko empat lantai di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik ruko dan sejumlah pihak bekerja sama demi bisa mengevakuasi ratusan nyawa kucing dan anjing di ruko tersebut. 135 ekor kucing dan sekor anjing ditelantarkan pemiliknya di sebuah ruko sewa empat lantai di kompleks ruko puncak Bukit Golf, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi ratusan ekor kucing dan sekor anjing ini memprihatinkan. Mereka terkurung di dalam ruangan ruko dengan bau busuk karena kotoran yang menumpuk dan tak terurus. Penelantaran ini diketahui saat pemilik ruko datang untuk menagi uang sewa yang menunggak selama berbulan-bulan. Diketahui hewan-hewan ini dilantarkan sejak selasa 17 Mei lalu. Lantai pertama 55 kucing, kedua 13, lantai ketiga ada 55, lantai terakhir atas itu ada 12. Semuanya dalam kondisi ya mengenaskan karena kotoran lebih tepatnya ya, lebih kekotoran sama pipis yang udah bertumpuk beberapa hari. Atas kejadian ini, pemilik ruko telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mengevakuasi ratusan hewan ini. Pada Senin sore, polisi, petugas BBBD Kota Surabaya bersama komunitas pecinta kucing datang ke lokasi ruko tersebut. Jadi dia ini kurang lebih sudah dari tanggal 17 ya, dia sudah bilang harap sudah diambil. Tapi ternyata tidak diambil sampai sekarang. Akhirnya orang saya sih yang ngasih makan setiap hari. Nah setelah dua hari, tidak ada kejelasan, akhirnya saya melaporkan. Saya konsultasi dengan pihak kepolisian, terus dibantu dengan ketelurahan. Rencananya jika dalam tiga hari pemilik ratusan kucing dan anjing tidak bisa dihubungi, maka mereka akan dilepas adopsi dan sisanya ditempatkan di selter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, AINIS melaporkan.